Suling Pualam dan Raja Wali terbang jilid empat. Belum mendapat jawaban dari Lithun, ia sudah mengeluarkan senjatanya yang berupa tongkat pendek, kemudian dengan tangan kanan dan kirinya, menarik tongkat bagian kepala dan buntutnya. Ternyata tongkat tengah-tengahnya kosong dan terbagi menjadi tiga bagian yang tersambung menjadi kira-kira dua kaki panjangnya. Senjata itu ia pegang di tangannya, dengan metu, tidak berkesip ia mengawasi Lithun. Menyaksikan kenekatan Cek Thong, Lithun membuka matanya lebar-lebar, dan membentak dengan suara keras. Cek Thong, kita satu sama lain tidak bermusuhan, maka hanya main-main saja beberapa jurus, tidak perlu menurunkan tangan jahat dan kejam. Tapi kau kini telah menggunakan senjata hendak menempur aku, bukankah kau hendak mencari matimu sendiri? Tapi belum habis perkataan Lithun, mendadak terdengar suara nyaring, yang membuat kaget hatinya Cek Thong. Ia segera tahu gelagat kurang baik, baru saja hendak menyingkir, atau di depan matanya seolah-olah ada beberapa puluh bintang yang berkeredepan. Buru-buru ia menangkis dengan senjatanya, mendadak terdengar suara terang, senjata di tangannya sudah terputus tinggal 4-5 cwan. Bubuk beracun yang ditaruh di dalam senjata tongkat itu lantas berubah menjadi asap berwarna kuning, tapi kemudian disampok oleh kekuatan pukulan yang sangat kuat, terdengar keempat penjuru. Di hadapannya berdiri anak muda yang usianya baru kira-kira 20 tahun. Anak muda itu menunjukkan wajah sedih, dalam tangannya memegang sebuah pedang mustika. Tadinya Kim Tan bersama Mabeng, Chuling Chie bersembunyi di atas pohon sambil menonton. Setelah Mabeng perlihatkan diri untuk menolong Heng Ling yang hendak dijebak oleh Tek Seng Hiong dan munculnya tiga orang tua dari golongan pengemis Serta menyaksikan bagaimana Foa Chai menjatuhkan Hoa Cheng Bu, Chuling Chie minta Kim Tan perlihatkan diri untuk memberi bantuan. Tapi Kim Tan karena lihat kawanan orang tua ini cukup kekuatannya untuk menghadapi lawannya, dan ia sendiri sebagai golongan muda, tidak pantas turut campur tangan di hadapan golongan tua, maka sebegitu jauh tidak mau turun tangan. Tan Chie karena mempunyai kesukarannya sendiri, juga tidak mau perlihatkan diri. Itu waktu karena mendengar bentakan Lip Hun yang menyebut lawannya Chian Pi San Mo Chet Hang, baru tahu bahwa orang tua kurus kering itu adalah musuh besarnya, Yang itu hari pernah membokong ayahnya dengan senjata rahasianya di Liok Foa San tidak dinyana ia di sini akan ketemu dengan musuh besarnya, maka tidak ayah lagi segera perlihatkan dirinya dan sekali pukulan tas tidak memberi ampun lagi, sehingga senjata musuhnya putus terpapas. Setelah dari dalam senjata mengeluarkan asap kuning, dan tahu ada benda yang beracun, maka dengan pukulan Tai Yat Sin Kang ia membuat buya racun itu. Setelah berhadapan dengan Chet Hang, ia lihat senjata musuhnya sudah kosong, hanya beberapa gebrakan saja sudah membuat musuhnya tidak berdaya. Tapi sebagai seorang yang jujur, ia tidak mau membunuh orang yang tidak bersenjata, maka ia menuding dengan pedangnya dan membentak. Bang Sat Tua Chet Hang, dengarlah. Aku bernama Kim Tan. Lima tahun yang lalu di atas gunung Chiong Lemsan, guruku Sam Heer Tuti yang pernah perintah Pui Tiau menyampaikan kata-kata kepada kamu orang, bahwa hutang jiwa di Liok Foa San, lima tahun kemudian akan diminta perhitungannya oleh keturunan keluarga Kim dan Chu. Sekarang pembalasan sudah di depan mata. Agar supaya kau bisa mati dengan mata meram, karena kau tidak bersenjata, aku tidak tega membunuh kau dengan senjata tajam. Cukup dengan sepasang telapakan tanganku untuk membuat perhitungan denganmu. Barusan melihat caranya Kim Tan melayang turun dari atas pohon dan pukulannya yang hebat, sudah membuat kaget hatinya Chet Hang yang namanya sudah pernah menggutarkan dunia persilatan. Sekarang setelah mendengar ucapannya, tahu bahwa anak muda ini adalah turunan Kim Som. Yang lebih hebat adalah pesannya Pui Tiau pada lima tahun berselang, bahwa Kim Tan sudah diambil murid oleh Sam Heer Tuti yang, dan mengatakan pada lima tahun kemudian akan menuntut balas terhadap kematiannya bundanya. Mereka pernah berunding mengenai ini dan karena khawatir kalah tenaga, maka kemudian menggabungkan diri dengan kaum perkut kau untuk bersama-sama menghadapi Sam Heer Tuti yang. Tidak dinyana di sini telah bertemu dengan musuhnya. Tadi menyaksikan gerak pukulannya, hatinya sudah gentar sebagian, tapi kini telah menyatakan hendak bertempur dengan tangan kosong, diam-diam merasa geli. Dengan menggunakan tangan kosong, ia sendiri yang terkenal lihai dalam ilmu senjata rahasia, masa tidak dapat ketika untuk membokong. Setelah ambil keputusan yang licik itu, ia lalu membentak, Anak kecil, jangan banyak bicara, sambutlah pukulanku, lalu menyerang ke arah dada Kim Tan. Diserang terlebih dulu, Kim Tan egoskan tubuhnya ke kiri, gerakan ini bukan gerakan biasa, Dengan diam-diam ia menggunakan ilmu pukulan Tai Yat Sin Kang mengumpulkan tenaga dalamnya di tangan kirinya. Dari jarak 4-5 kaki jauhnya ia lancarkan serangan terhadap musuh. Cek Hong lihat Kim Tan menggunakan ilmu pukulan menembus udara, hatinya merasa panas. Ia tidak percaya akan jatuh di tangannya anak muda ini. Memikir demikian, meski ia hendak mengadu kekuatan dalam, tapi masih menyimpan sebagian, tidak berani menggunakan seluruh kekuatannya, Maka waktu Kim Tan menyerang, Cek Hong cuma menggunakan 80% tenaganya untuk menyambut, Jika keadaan tidak menguntungkan padanya segera menyingkir untuk menghindari. Siapanya na baru saja menyambut serangan, lantas merasakan gelagat tidak baik, Karena pukulan yang digunakan oleh Kim Tan sangat beda dengan lain golongan. Ketika kedua tenaga beradu, ia rasakan ada tenaga yang halus lembut telah memunahkan serangannya, Kemudian disusul dengan tenaga yang kuat keras datang menyerang. Ia kaget bukan main, buru-buru menggunakan sisa tenaganya untuk menahan, kemudian mencelat mundur satu tombak jauhnya. Tapi Kim Tan tidak mau mengasih hati, betapa cepat ia mundur, namun Kim Tan cepat pula sudah membayangi. Karena dendaman sakit hati yang hebat itu. Ia ingin buru-buru memikin tamat jiwa musuhnya, maka ia menggunakan ilmu silat ajaran burunya. Dengan menuruti ilmu Pat Kwa, ia berputaran ke sana kemari sangat cepat, Hingga cuma kelihatan Cek Hang terkurung oleh bayangan Kim Tan, sedikit pun tidak bisa terlolos dari kurungan. Cek Hang waktu lihat lawannya menggunakan ilmu pukulan yang hebat ini, hatinya kaget bukan main. Ia sengaja tidak membalas serangan musuh, dengan tenang ia memikirkan untuk meloloskan diri dari kurungan. Culing Cie yang sedari tadi masih duduk di atas pohon, karena khawatir Kim Tan terburu nafsu, maka lalu pesan Tan Cie supaya tetap tinggal di atas pohon, dan ia sendiri lalu turun untuk menjumpai Mabeng dan ketiga orang tua itu, kemudian memperhatikan jalannya pertempuran. Waktu melihat lawannya telah menggunakan ilmu silat keturunan gurunya, dan segera akan dapat merebut kemenangan, hatinya agak lega. Kim Tan dapat kenyataan musuhnya ada sangat licik, ia tidak berani melawan pukulan, hanya berkelit dan berputaran menghindarkan sesuatu serangan, hingga untuk sementara belum mampu menjatuhkan. Dalam pertempuran sengit itu, ia dapat lihat sepasang matanya Cek Hang selalu jelilatan, rupa. Rupanya sedang mencari lowongan untuk melarikan diri, maka ia segera rubah ilmu silatnya. Cek Hang tadinya sedang mencari kesempatan untuk menggunakan senjata rahasianya. Siapanya na begitu bergebrak ia lantas dikurung oleh ilmu pukulan Kim Tan yang dasyat, hingga tidak mampu melawan sama sekali, mana ada kesempatan untuk melepaskan senjata rahasianya. Rupanya ia mendapat suatu lowongan segera ia asah otaknya, dengan care bagaimana supaya dapat menyingkirkan diri, agar tidak binasa dalam tangannya anak muda ini, maka ia menggunakan ketika selagi tubuh Kim Tan memutar ke arah ujung timur selatan, mendadak berteriak keras, sepasang tangannya melancarkan serangan, lihaainya seperti sudah tidak bertahan lagi. Tapi sebetulnya tidak sepenuh tenaga, malahan segera ditarik kembali, dan dengan kakinya menginjak tanah sekuat tenaga, melesat ke arah barat. Dengan badannya terapung di udara, ia menggerakkan tangan kanannya untuk membuka senjata rahasianya jarum Hui Hang Chiam yang disembunyikan di dengkul kanan. Begitu dengkulnya bergerak, senjata rahasia itu segera melesat keluar untuk menyerang sasarannya. Akal ini memang bagus, tapi siapa tahu ilmu pukulan yang digunakan oleh Kim Tan dapat berubah tempat dan tujuannya setiap saat, sehingga tempat lowong yang dianggapnya jalan keluar oleh Cek Hang, mendadak berubah menjadi jalan buntu. Maka baru saja tubuhnya Cek Hang tiba di ujung barat utara, Kim Tan telah memutar tubuhnya secepat. Kilat, hingga dalam sekejap metu sudah berada di dekatnya, dan melancarkan serangan hebat. Cek Hang karena badannya belum menginjak tanah sudah diserang demikian hebat, sudah tidak ada kesempatan untuk menyingkir, terpaksa dilawan dengan kekerasan pula. Tapi siapa kira, tangkisannya itu seolah-olah ditarik oleh tenaga yang kuat, sehingga tenaga serangannya dibikin buyar. Kemudian telah disusul pula dengan satu tenaga, yang sangat kuat, menyerang laksana datangnya airbah dan sepasang tangannya patah seketika. Dengan mengeluarkan suara jeritan yang sangat ngeri, Cek Hang lantas timbul pikiran yang jahat, ia ingin supaya musuhnya juga terluka parah, hingga mati bersama-sama. Segera ia gerakan dengkul kanannya untuk melepaskan senjata rahasianya guna mengambil jiwa musuhnya. Siapanya na dengkulnya mendadak dirasakan lemas, badannya tidak bisa berdiri tegak, kemudian jatuh menggelepar di tanah. Berbareng dengan itu, serangan pukulannya Tai Yat Sin Kang mengenakan tepat sasarannya, hingga membuat tamat riwayatnya Cek Hang. Meski Cek Hang mati seketika itu juga, namun bumbung Hwi Hang Ciam yang ditaruh di dengkul kanannya lantas mengeluarkan beberapa puluh buah jarum, melesat laksana terbang. Tapi apalacur, jarum-jarum itu telah menancap di badannya sendiri, dan sisanya melesat ke arah Fo A Chai dan Ling Hyong yang sedang bertempur hebat, hingga membuat mereka kaget bukan main. Fo A Chai yang sudah melihat munculnya Kim Tan, karena sudah pernah rasakan keliahayan pemuda itu, maka berpikir hendak melarikan diri. Kalau tadinya masih dapat melawan Ling Hyong dengan tenang, tidak lain karena menganggap kawannya masih bisa melawan itu anak muda, tapi siapanya nakini Cek Hang sudah binasa di tangannya, hingga hatinya menjadi keder. Maka dengan menggunakan itu kesempatan, ia lantas loncat keluar kalangan untuk melarikan diri. Kim Tan waktu menempur Cek Hang, juga sudah tahu bahwa orang tua ini senjata rahasianya sangat lihai, maka selalu waspada dan tidak memberi kesempatan padanya untuk melepaskan senjata tersebut. Siapanya nak kalau didengkulnya Cek Hang juga ada menyimpan senjata rahasia, hingga hampir saja ia kena di bokong. Kemudian ia ingat caranya Cek Hang jatuh dan mengapa sebelum serangannya sampai sudah jatuh tidak dapat bangun kembali. Untuk mendapatkan jawabannya, ia lantas memeriksa mayatnya Cek Hang, akhirnya membuat ia tertegun dan lama sekali tidak dapat mengeluarkan sepatah perkataan. Ternyata di kedua pahanya Cek Hang ada menancap duri pohon siong, itulah sebabnya mengapa ia tidak dapat berdiri. Tempat pertempuran mereka ada kira-kira 4-5 tombak jauhnya dari rimba pohon siong, duri itu ada begitu halus, sukar sekali digunakan dengan tenaga. Tapi orang itu dapat menggunakan sebagai senjata rahasia, malahan dapat mengenakan sangat jitu sasarannya. Kekuatan dan kepandayan orang itu sungguh sangat mengagumkan. Tapi siapa orangnya yang membantu ia secara sembunyi itu? Ia tetap tidak mengerti, sehingga berdiri menjublek sambil memandang mayat Cek Hang. Chuling Chie segera memanggil, Tan Koko, marilah kita ketemui Khao Sian Lo Chiam Poe, mengapa menjublek di sana? Pada saat itu, Tan Chie juga sudah turun dari pohon, dan diajar kenal oleh Mabeng kepada Khao Sian Hiong Lithun. Kim Tan lantas memberi hormat kepada Hiong Lithun dengan menjura. Bo Ampoe karena ingin buru-buru membalas sakit hati ayah bunda, barusan di hadapan Lo Chiam Poe telah kelancangan memukul orang, harap supaya Lo Chiam Poe suka memberi maaf. Dan atas bantuan Lo Chiam Poe yang sudah melepaskan duri pohon Siong untuk membantu Bo Ampoe, seumur hidup tak nanti Bo Ampoe bisa lupakan, demikian Kim Tan berkata kepada Hiong Lithun. Mendengar perkataan anak muda ini, Hiong Lithun melengat. Melihat demikian, Kim Tan baru tahu bahwa orang yang melepas senjata rahasia tadi bukannya Hiong Lithun. Ia lantas menceritakan hal tersebut kepada mereka. Hiong Lithun baru mengerti duduknya, ia menengok sekitarnya, tapi ternyata sunyi senyap, tak ada bayangan satu orang pun jua. Akhirnya ia tertawa bergelak-gelak. Sejak aku melatih ilmu Sao Yang Sin Kang sepuluh tahun lamanya, aku sudah merasa sangat bangga dengan hasilku, sehingga dua kali aku turun gunung untuk mencari Go An Chin Siang Tu, guna membuat perhitungan lama. Setibanya di sini baru aku tahu bahwa kepandayan yang aku dapatkan itu sebetulnya tidak berarti. Jangan kata itu kawan yang tidak mau perlihatkan diri, yang dapat melepas senjata rahasia begitu enteng dengan sangat jitu dan tidak dapat diketahui lain orang, bahkan dibanding dengan kepandayan Kim dan Chu, Jie Wie, aku si tua bangka juga mengaku kalah. Rambut putih telah memaksa kita golongan tua tidak dapat berendeng dengan kaum muda, demikian Hau Sian memuji mereka. Kim Tan dan Chu Ling Chie mendapat pujian yang begitu tinggi sedikit pun tidak perlihatkan sikap Jumawa, bahkan sangat merendah. Itu waktu, luka di tangannya Hoa Cheng Bu sudah diurut oleh Mabeng, dan tulangnya yang patah sudah dapat disambung kembali, hanya serangan senjata rahasia beracun dari Foa Chai masih mengeram di tubuhnya. Hoa Cheng Bu seluruh badannya gemetar untuk menahan sakit. Hiong Lip Hun yang melihat keadaan sutelainya sengsara begitu rupa, hendak menggunakan tenaga dalamnya untuk memberi kekuatan dan mengeluarkan racunnya. Tapi dicegah oleh Tan C.E. Lo Chiang Pu E tidak perlu demikian, demikian ujarnya sambil bersenyum. Kemudian lalu mengeluarkan sebutir pil putih, diberikan kepada Hoa Cheng Bu supaya lekas ditelan. Dalam tempo sekejapan saja, seluruh badannya berasa hangat, dengan dibantu oleh kekuatan tenaga dalamnya sendiri, maka tidak lama kemudian ia sudah sembuh kembali. Hiong Lip Hun memandang Tan C.E., kemudian menyatakan terima kasihnya. Sambil bersenyum ia berkata, Tan C.E. Hiong Lip Hun berpaling dan berkata kepada Mabeng, empat hari lagi, di Bukit Kun San nanti akan ada pertarungan hebat, yang akan merupakan Sabtu bencana bagi dunia Kang O. Apakah kau tahu bahwa Yotok dari Goan Chin Siang Tu dan Giyok Bin Bu Siang Tung Chiao Teng sudah berada di Si Chiang? Malahan sudah dua kali perlihatkan diri, hanya sekarang ini pengaruhnya belum kuat, rupa-rupanya sedang mengumpulkan orang-orang. Tapi di perbatasan Hun Lam dan K.E.I.C.U., pertandaan Goan Chin mereka sudah pernah beberapa kali muncul di tempat umum. Mabeng agak terperanjat. Goan Chin Siang Tu, berapa tahun yang lalu sudah mengalami kekalahan hebat. Yotok sepasang kuku setannya sudah dipatahkan oleh Sam Hie Tzu Tiang, kabarnya sudah diobati dengan obat ajaib sehingga sembuh. Tapi Giyok Bin Bu Siang Tung Chiao Teng punya ilmu silat Ngo Tok Te Cukong, juga sudah dihancurkan oleh ilmu pukulannya Sam Hie Tzu Tiang, dan racunnya sudah menyerang jatungnya sendiri. Apakah masih bisa hidup dan melakukan kejahatan lagi di kalangan Kang O? Mendengar ini, Khao Sian mengelah nafas. Sejak aku melatih diri, sudah menyuruh orang untuk mencari jejak mereka, sebulan yang lalu, baru dapat kabar bahwa mereka sudah tiga kali perlihatkan pertandaannya di perbatasan Hun Lam dan KWI Chiu. Ini suatu tanda bahwa Goan Chin Tu masih hidup, malahan ada kemungkinan berada di dekat-dekat sini oleh karena tindakan mereka sangat misterius, untuk sementara belum dapat diketahui sarangnya, tapi Ban Hwe Apeng dari daerah Biao Chi yang ada sangat mencurigakan. Berbareng pada saat itu, aku telah terima undangan siang Kang Hie Imbiuheng, maka aku segera berangkat ke Olem, Oopak bersama-sama Sam Teh E, untuk mencari si E.T.E. Tidak dinyana, bukan saja sudah bertemu dengan si E.T.E., malahan mendapat kabar tentang dirinya si Murta Tek Seng Hieong, sehingga aku kejar sampai di sini dan kemudian bertemu dengan kalian. Sekarang Cek Hang sudah meninggal, perkut kau agak guram pamarnya. Karena adanya si Yau Hiap ini dan yang lain-lain, masing-masing mempunyai kepandayan yang sangat tinggi, maka pertempuran di Kun San, tidak perlu aku turut campur tangan rasanya sudah lebih dari cukup. Nanti setelah aku pulang untuk membereskan murid yang murtad ini, akan berangkat ke Hun Lem bersama Sam Teh E, untuk mencari kabar tentang Pek Kut Kau dan Goan Chin Siang Tu. Sesudah pertemuan di Kun San, kalian lekas menyusul, bersama-sama menumpas kawanan penjahat dari dunia Kang Ou itu. Nanti sekiranya dapat membasmi mereka sekaligus, mungkin dapat mencegah itu bencana hebat dari dunia Kang Ou. Sehabis berkata, lalu meminta diri kepada mereka, sambil menyeretek Seng Hiong, bersama-sama Ling Hong dan Hoa Cheng Bu menghilang ke dalam rimba. Mabeng bersama-sama Kim Tan, Chiu, Ling Chie, Tan Che E dan Heng Ling lalu kembali ke perahunya untuk meneruskan perjalanannya ke Tong Ting. Di tengah perjalanan, Mabeng, Kim Tan dan lain-lainnya kembali bercakap-cakap tentang ilmu silat, kemudian beralih kepada soal senjata rahasia duri pohon siang yang dilepaskan oleh orang yang bersembunyi itu, tapi akhirnya masih belum dapat menebak siapa orangnya yang melepaskan senjata rahasia itu. Itu waktu sudah mulai terang tanah, matahari baru muncul dari sebelah timur, pemandangan di bagian kepala perahu. Nampaknya sangat agung, Kim Tan Ia lalu maju menghampiri Tan Che E memegang tangannya. Kau lihat betapa indahnya pemandangan sungai Tong Ting ini, sayang bukit kunsan di tengah-tengah sungai ini telah didiami oleh kawanan perkut kau, sehingga membuat noda tempat yang indah permai ini. Jika ingat hal ini, aku ingin pada nanti malaman Tiong Chiu dapat menumpas kawanan penjahat itu, supaya sungai Tong Ting ini kembali seperti asalnya yang penuh damai, demikian Kim Tan utarakan pikirannya. Tan Che E atau Han Ing, yang sedari kecil dipelihara oleh perkut Sin Kun, serta dididik menjadi orang yang berkepandaian tinggi, meskipun setiap hari bercampur gaul dengan kawanan penjahat, namun dalam hatinya tidak menyukai perbuatan mereka, sehingga keadaan rohaninya sangat tertekan. Sejak bertemu dengan Kim Tan, bukan saja orangnya cakap tampan, ilmu silatnya juga sangat tinggi, maka diam-diam telah tertarik hatinya. Tapi sayang, didampingnya Kim Tan masih ada sumoinya yang cantik serta tinggi pula ilmu silatnya, bagaimana ia dapat mengandang di tengah-tengah mereka. Apalagi dari keterangan Mabeng, ia dapat tahu bahwa mereka berdua sudah bercampur gaul sejak anak-anak, dan malahan sudah ditunangkan oleh Sam Heer Tzu Tiang. Setelah membalas sakit hati orang tua mereka berhasil, lantas dirangkap jodohnya. Sejak mengetahui asal-lusul Kim Tan dan Chuling Chie, hatinya mulai dingin. Untung ia masih bisa bersikap tenang, hingga tidak diketahui oleh lain orang. Itu waktu, selagi berdiri di atas perahu sambil melamun, mendadak sebelah tangannya dipegang rat-rat oleh pemuda itu, seolah-olah terkena arus listrik, jantungnya berdebar keras, dan karena tidak tahan oleh pengaruh perasaannya, maka mukanya merah seketika. Hampir saja menunjukkan sifat kewanitaannya. Kim Tan yang dapat lihat perubahan sikap ini, dalam hatinya merasa heran. Selagi hendak menanyakan, mendadak Tan Chie melepaskan tangannya, dan menunjuk ke daratan sambil memanggil Mabeng dan Lin Chie. Malo Chiam Pue dan Lin Chie Moimoi, lekas keluar, di daratan sana seperti ada orang sedang bertempur. Mabeng dan Chu Lin Chie segera keluar dari dalam perahu, dan benar saja di daratan ada dua orang sedang bertempur. Itu waktu, meski matahari sudah naik tinggi, tapi kabut masih agak tebal, dan perahu mereka terpisah dari daratan. Dan kira-kira ada sepuluh tombak, maka tidak dapat melihat dengan tegas orang yang sedang bertempur itu. Mabeng bersikap hati-hati, maka perintah mereka jangan turut campur tangan. Kim Tan karena pernah makan rumput gelip, sepasang matanya sangat tajam, hingga dapat melihat ke arah yang jauh. Mendadak ia berkata dengan heran. Itu orang yang bertempur, satu di antaranya adalah Fo A Chie. Lawannya sudah tentu orang baik-baik, rasanya kita tak dapat berpeluk tangan. Apalagi hutangnya kepadaku, masih belum bikin perhitungan. Dengar perkataan pemuda ini, Mabeng tidak berani mencegah lagi, maka perahunya didayung ke darat. Tan Chee, khawatir terlihat oleh Fo A Chie, segera sembunyi ke dalam perahu. Itu waktu, orang yang menempur Fo A Chie sudah mulai terdesak. Kim Tan melihat demikian, segera membentak keras. Jahanam, di Sialing Kie, kita sudah lepaskan kau, sekarang di sini kau masih berani bertingkah, apakah kau sudah bosan hidup? Fo A Chie yang sudah hendak menurunkan tangan jahat terhadap lawannya, mendadak dengar suara bentakan itu, ia segera menoleh ke arah perahu, dapat lihat Kim Tan sedang menunjukkan sikap marah. Untuk kedua kalinya ia bertemu dengan orang yang paling ditakuti ini, maka ia buru-buru melarikan diri. Perahu sudah mendarat, dan Kim Tan segera melesat ke daratan. Ilmu entengi tubuh yang sempurna ini, membikin pemuda berbadan besar yang melawan Fo A Chie itu kesima. Kim Tan mendekati itu anak muda, ia ada seorang yang berbadan tinggi besar, tapi usianya baru kira-kira 7-18 tahun. Anak muda ini memandang pedang yang menggemblok di belakangnya Kim Tan, buru-buru mengangkat tangannya memberi hormat sambil berkata, Harap maafkan aku yang bodoh, bukankah suan ini adalah siow hiap Kim Tan? Ditanya oleh orang yang belum pernah dikenal ini, Kim Tan merasa heran, kembali ia mengawasi pemuda itu. Sambil bersenyum ia berkata, Siow Kou mengapa mengenal namaku? Mendengar itu pertanyaan, pemuda berbadan tinggi besar itu bukannya menjawab, sebaliknya malah berdiri menjublek. Culing Cie lihat anak muda itu seperti orang tolol, tak dapat menahan perasaan gelinya, maka lantas tertawa dan menanyakan, apakah siow Kou ini mempunyai penyakit kuping budek? Mengapa ditanya tidak menjawab? Pemuda itu seperti baru tersedar dari mimpinya, kemudian dengan suara keras ia menjawab, Cai Hei E bertemu dengan kalian berdua, karena girangnya, hingga seperti sudah lupa daratan. Jika kalian tidak menanyakan, hampir saja aku lupa. Selanjutnya ia lalu menuturkan riwayatnya sendiri. Anak muda itu bernama Hei Kaut Shan, anak seorang petani di itu tempat dan sejak masih kanak-anak ia sudah ditinggal mati oleh ayah bundanya. Karena makannya sangat kuat, jarang sekali ia merasakan kenyang. Mula-mula ia masih bisa mengandalkan tenaganya yang besar, mencari nafkah dengan membantu orang lain mengerjakan pekerjaan kasar. Kemudian karena makannya sangat kuat, orang-orang pada takut memberi pekerjaan padanya, sehingga semakin hari penghidupannya semakin susah. Namun ia tidak mau berbuat jahat, dan jika perutnya berasa lapar, ia lantas pergi ke atas gunung mencari ubi atau buah-buahan untuk menangsal perutnya. Pada suatu hari, dengan tidak disengaja, ia telah menemukan sejilid bulu kecil, setelah dibuka, ternyata itu ada buku pelajaran ilmu silat Iekin Keng atau Kitab Menukar Rotot. Ia girang bukan main, sehingga lupa kalau perutnya sedang keroncongan. Meskipun ia belum pernah belajar silat kepada guru silat, namun ia suka sekali dengan permainan silat. Jika ada tempo terluang, selalu digunakannya untuk berlatih silat dengan tangan kosong atau menggunakan senjata pentungan. Setelah menemukan kitab tersebut, dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kitab, kemudian berhasil juga mendapatkan ilmu silat G.W.A. Kang, yang berarti, kulit dan tulangnya berubah menjadi sangat kuat dan kebal terhadap senjata tajam. Pada suatu hari, selagi ia asyiknya berlatih, ada satu imam tua yang rambut dan jenggotnya sudah putih semua, lewat di depannya dan berdiri menonton. Imam itu tersenyum setelah menunggu Hikau Chon habis bersilat. Meskipun bagus ilmu silatmu, serta kebal kulit badanmu, tapi aku dapat mendorong kau jatuh dari jarak beberapa tindak jauhnya, demikian ujarnya imam tua itu. Mendengar perkataan imam tersebut, Hikau Chon tentu tidak mau percaya. Untuk membuat takluk pemuda itu, imam itu perintah ia berdiri jauhnya beberapa tindak, serta diperintah siap sedia. Kemudian dengan memutar telapakan tangannya, imam tua itu melakukan serangan ke arah udara. Mendadak dirasakan ada samberan angin yang sangat kuat, menyerang dadanya. Untung anak muda itu badannya kebal terhadap senjata tajam, dan latihan gewe akangnya juga sudah cukup sempurna, jika tidak sudah tentu akan mendapat luka parah. Tapi meskipun demikian, tidak urung badannya sempoyongan, dan mundur terjatuh beberapa tumbak jauhnya. imam itu segera mengangkat bangun padanya, sambil bersenyum ia menanyakan, percayakah sudah kau sekarang? Hikau Chon meski dibikin jatuh, tapi ia merasa sangat kagum akan kepandainya imam itu, ia buru-buru berlutut dan angkat imam itu sebagai guru. Selanjutnya imam itu memberikan pelajaran ilmu wekang kepada pemuda ini, sehingga setengah tahun telah lewat tanpa terasa. Pada suatu hari, imam tua itu mendadak hendak merantau dan meninggalkan Hikau Chon. Sebelum berangkat, imam itu pesan Hikau Chon supaya menunggu di dekat perairan ini. Kalau nanti dapat lihat seorang muda membawa pedang liong bimpo kiam, itulah Kim Tan adanya, dan kemudian diperintah ikut Kim Tan untuk melanjutkan pelajaran silatnya. Betul saja hari ini telah ketemu. Mendengar penuturan itu, baru tahu duduknya hal, tapi masih belum tahu benar siapa adanya imam tua itu. Adakah Sam here to tiang? Kemudian Kim Tan menanyakan mengapa bentrok dengan fo'a chai. Hikau Chon menjawab, Tadi ketika aku berjalan di pinggir danau, melihat ada pemuda tinggi kurus mudar mandir di situ, aku lantas maju menanyakan, adakah dia kenal dengan Kim Tan? Siapanya na, pemuda tinggi kurus itu setelah mendengar disebutnya namamu, dengan tidak berkata putih atau hitam, segera menyerang, sampai sekarang aku masih belum mengerti apa sebabnya. Kim Tan dalam hatinya merasa geli, ia sedikit pun tidak merasa heran, karena yang ditanyakan oleh Hikau Chon justru satrunya. Selanjutnya Hikau Chon lalu mengikuti perjalanannya ke Bukit Gunsan. Senjata yang dibawa oleh Hikau Chon adalah ruyung dari kuningan yang beratnya kira-kira 780 kati. Kim Tan terperanjat juga, dengan senjatanya yang begitu berat, hebat juga tenaga luarnya anak muda ini. Kim Tan coba-coba mengangkat, kemudian dilontarkan ke atas udara setinggi 2-3 tombak, lalu disambuti lagi dan diputar seperti titiran. Menyaksikan kepandayan Kim Tan yang luar biasa ini, Hikau Chon merasa sangat kagum. Ia lantas berlutut di hadapan Kim Tan, minta supaya diajari kepandayan itu. Kim Tan bawa anak muda ini ke dalam perahunya, dan diperkenalkan kepada kawan-kawannya. Ye, besok adalah hari yang ditetapkan untuk bikin pertemuan di Bukit Gunsan, maka malam itu harus melakukan pelayaran semalam suntuk, untuk mengejar waktu. Dalam perjalanan, kembali oleh Heng Ling disediakan rupa-rupa makanan dan minuman. Hikau Chon yang kekuatan makannya luar biasa, apalagi seumur hidupnya jarang sekali menemukan makanan yang begitu lezat. Tidak heran kalau ia dahar dengan sangat bernafsu, maka dalam waktu sekejap saja semua makanan sudah disapu bersih. Setelah kenyang makan, sambil usap-usap perutnya, Hikau Chon mengoceh sendirian, ini adalah untuk pertama kalinya seumur hidupku, makan dan minum begitu puas. Orang-orang yang mendengar perkataannya itu pada tertawa. Itu malam, karena besok ada hari Tiong Chiu, maka rembulan sangat terang, sehingga menambah permainnya pemandangan sekitar Danau Tongting ini. Mengingat pertemuan di Bukit Gunsan besok malam, yang tentunya akan menimbulkan pertarungan dan penumpahan darah hebat, mana ada itu kegembiraan untuk menghadangi Seng Putri malam. Masing agak gelisah hatinya, maka siang-siang sudah pada masuk ke dalam kamar untuk mengasuh. Besok paginya perahu itu sudah tiba, di daerah cabang Perkut Kau. Setelah mendarat, mereka disambut oleh orang-orang Perkut Kau, tidak lupa ditanyakan apakah mereka membawa surat undangan, supaya segera dilaporkan kepada Kau Chiu. Mabeng memberi hormat dengan menjura. Kita datang kemari hanya untuk turut-turut meramaikan saja, tidak ada surat undangan juga tidak apa, tolong antar kita, demikian ia menjawab. Orang yang menyambut itu melihat tamu-tamunya kelihatannya bukan orang sembarangan, maka tidak berani perlakukan sembarangan dan ajak mereka ke ruangan tamu. Setibanya di ruangan tamu, di sana ternyata sudah banyak tetamu-tetamu dari berbagai golongan. Mabeng dapat lihat itu orang yang menyampaikan surat undangan, Yoheng juga sudah berada di situ. Ketika melihat Mabeng, Yoheng segera tertawa bergelak-gelak. Malo Heng sering melakukan perbuatan mulia di kalangan Keng O, hingga banyak orang yang merasa kagum. Kali ini aku menyampaikan undangan untuk membuat pertemuan ini, maksudnya yang pertama ialah soal priawa dari Piau Kio kita minta supaya kawan-kawan dari kalangan Keng O sudah membantu untuk membela keadilan. Kedua ialah dengan menggunakan kesempatan ini untuk membasmi kawanan orang busuk di kalangan Keng O, maka dengan ini aku haturkan banyak terima kasih atas bantuannya ini. Tapi mengapa Hau Sian tidak kelihatan? Dan siapa kawan-kawan muda ini? Tolong Maheng ajar kenal. Mabeng lalu mengajar Yoheng kenal dengan Kim Tan, Chuling Chie, Heng Ling dan Hikau Chan, hanya Ian Chee sudah tidak diketahui kemana perginya. Kemudian Mabeng lalu menuturkan bahwa Hau Sian dengan Satee dan Sietre-nya sudah agak jauh ke Seciang. Mabeng lihat-lihat orang-orang gagah di sekitarnya, ada beberapa yang ia sudah kenal. Orang-orang yang agak terkenal namanya ada Hian Kie Chu, Tem Hie Sian Su dari Siaulim Sie, Kunlun Kowai Hiap Chiyok Chowok An, Seng Tu Su Hiap, Empat Saudara Lyok, semuanya sudah lama terkenal di dunia persilatan. Hanya Kim Tem, Chuling Chie dan Hikau Chan yang usianya paling muda dan baru pertama kali ini menginjak dunia persilatan, oleh karenanya tidak ada orang yang mengambil perhatian. Selewatnya tengah hari, dan sehabis bersantap, Ketua Cabang Perkut Kau Hwe I, Tian Hou Liong Beng datang ke ruangan tetamu. Ia memberi hormat kepada Yoh Heng kemudian berkata, Yoh Tai Hiap, Jika kawan-kawanmu sudah tiba semua, silahkan ke ruangan belakang. Yoh Heng tertawa menerima ajakan itu, dan bersama kawan-kawannya, mengikuti Lyong Beng ke ruangan belakang. Setibanya di pelataran yang sangat luas, di sebelah timur dan barat masing-masing didirikan panggung untuk penonton. Di tengah-tengah ada satu panggung Lui Tai. Orang-orang dari Perkut Kau, pada duduk di panggung sebelah timur. Yoh Heng tidak malu-malu lagi, lantas ajak kawan-kawannya duduk di panggung sebelah barat. Setelah masing-masing mengambil tempat duduk, Lyong Beng yang pertama bicara. Hari ini kami merasa mendapat kunjungan tuon-tuon yang sudah mendapat nama wangi di kalangan Kang O. Maksud kita merampah Suhuang Piau tempoh hari, adalah untuk mengundang orang-orang gagah dari berbagai golongan untuk bersama-sama menyaksikan ilmu silat. Sebetulnya kita akan segera kembalikan, apa mau kawan kita cek Tong, empat hari berselang telah terbokong oleh orang sehingga binasa, dan orang itu sekarang berada antara kawan-kawannya Yotai Hiap. Balas dan permusuhan ini, rasanya tidak bisa dibikin habis dengan sepatah perkataan saja, hanya dapat diputuskan dengan kepalan atau tendangan. Masing-masing dengan kepandainya sendiri boleh mengadu keuletan, tapi hanya terbatas 10 pertandingan saja untuk menentukan menang atau kalah. Jika di pihaknya Yotai Hiap yang menang, bukan saja uang antaran itu akan dikembalikan seluruhnya, malahan cabang punsan ini segera akan kami bubarkan. Sebaliknya jika Yotai Hiap yang kalah, maka semua orang harus tinggal di sini untuk menunggu keputusan kaucu. Yoheng segera menjawab dengan suaranya ring, kalau begitu, terpaksa kita akan menerima pengajaran dari tuon-tuon dengan tidak pandang jiwa kita sendiri. Liyong Beng kembali menghampiri Liyo Cheng dan tokak KWI Onggobeng untuk minta izin. Kemudian dengan menenteng senjata tumbaknya lompat ke atas Lwita Hiap minta adu kepandainya dengan Yoheng. Baru saja Yoheng bangun, mendadak dicegah oleh Kim Tan yang berkata, Untuk memotong ayam, perlu apa menggunakan pisau pemotong kerbau? Untuk melayani orang begini, perlu apa lociam puai mesti turun tangan sendiri? Dicegah demikian, terpaksa Yoheng duduk kembali. Kim Tan lalu menoleh dan berkata kepada He Kau Chan, Saudara yang baik, ambillah senjata ruyungmu, lekas naik ke panggung untuk membereskan manusia itu, tapi ingat, kau tidak boleh memukul sampai mati. Kalau kau sudah menang, nanti kau boleh minum arak sepuasnya. He Kau Chan ada orang yang doyan minum, dengar akan diberi minum arak merasa sangat girang, ia lantas bawa ruyungnya naik ke atas panggung. Itu waktu, Leong Beng sedang menantang musuhnya dengan lagak yang sangat garang. Waktu melihat yang naik ke atas. Panggung adalah satu anak muda yang masih bau bawang dan belum dikenal, serta romannya sangat tolol, hatinya sangat mendengkol. Dalam hatinya ia berpikir, Yoheng dengan mengirim anak muda ini untuk melawan dirinya, agaknya terlalu memandang enteng padanya. He Kau Chan berdiri di atas panggung, tidak bersiap juga tidak memasang kuda-kuda. Para jago dari kedua pihak yang menonton, menyaksikan kera caranya He Kau Chan yang tolol-tololan itu, agak merasa khawatir. Hanya Kim Tan seorang yang sangat tenang, malahan ia dapat memastikan, bahwa pertandingan babak pertama ini pasti akan dimenangkan oleh He Kau Chan. Namun yang lain-lainnya, masih agak sangsi terhadap keterangan Kim Tan ini. Leong Beng yang sangat pandang enteng musuhnya, agak mendengkol menghadapi lawan yang sangat tolol ini, melihat lawannya tidak mau membuka serangan terlebih dulu, segera naik darah hingga mulai membuka serangan dengan dibarengi oleh bentakan keras. Serangannya ini dimulai dengan menggunakan tipu pukulan Taishan Apteng, gunung Taishan menindih bumbunan, sepasang tumbaknya diluncurkan ke atas kepala He Kau Chan. He Kau Chan sedikit pun tidak bergerak, ruyung kuningannya diangkat ke atas untuk menangkis, kedua senjata lantas beradu. Leong Beng baru tahu liahainya lawan ini, karena kedua lengannya merasa kesemutan, tubuhnya sempoyongan, dengan jumpalitan ia melesat ke pojok kanan. He Kau Chan masih berdiri tegak, wajahnya memperlihatkan senyuman, mulutnya mengejek, Ho Han, orang gagah, tidak perlu tergesa-gesa, aku nanti temani kau main-main beberapa jurus. Mula-mula karena Leong Beng tidak pandang matu, terhadap lawan yang masih muda serta Tolol ini hampir saja celaka. Setelah kena batunya, ia tidak berani berlaku sembrono lagi. Sepasang tumbaknya diputar seperti titiran, maju menyerang. He Kau Chan juga putar ruyungnya untuk menjaga setiap bacokan atau tusukan. Bertempur kira-kira 80 jurus, dua-duanya masih sama-sama belum dapat kesempatan untuk merubuhkan lawannya. Lagi beberapa jurus, tiba-tiba terdengar suara bentrokan senjata yang keras, sepasang tumbaknya Leong Beng telah terlepas dan terbang jauh sekali, sepasang tangannya mengeluarkan darah. Sebaliknya He Kau Chan masih berdiri tegak. Dengan demikian, sebetulnya sudah dapat diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Namun Leong Beng masih belum mau terima kalah, bahkan karena marahnya, lantas timbul pikiran jahatnya. Ia lalu menggunakan ilmu pukulan Tiat Si Chiang, telapak tangan pasir besi, yang ia yakinkan sudah bertahun-tahun, menyerang ke arah dada He Kau Chan. Serangan ini dilakukan sangat cepat dan mendadak, tapi He Kau Chan agaknya sudah siap sedia, ia tidak berkelit atau mengegos, malahan dengan pasang dadanya untuk menerima pukulan. Leong Beng tidak tahu diri, ia anggap kali ini He Kau Chan tentu akan celaka, setidak-tidaknya akan luka parah. Tapi tak disangka begitu telapak tangan mengenakan dada lawan, terasa seperti mengenakan kapas yang empuk, hingga tenaganya tidak dapat digunakan sama sekali. Ia baru insyaf kalau tertipu oleh lawannya, buru-buru hendak menarik kembali telapak tangannya, tapi kedua tangannya sudah tersedot oleh He Kau Chan, seolah-olah kena besi sembrani, menempel tak mau lepas. He Kau Chan berseru pergi, dengan melembungkan dadanya. Leong Beng lantas terpental sampai 7-8 tumbak jauhnya, dengan mengeluarkan jeretan ngeri, kedua tangannya patah dan jatuh di tanah tidak bisa bergerak. Tok Sim Im Chi yang Fo A Chai lantas lompat ke panggung, lalu mengeluarkan serangan tangannya yang hebat. He Kau Chan karena sudah pernah merasakan pukulan tangan pasir beracun Fo A Chai ini, tahu bahwa musuh ini sangat lihai, maka tidak berani lawan dengan kekerasan. Ia lantas melesat tinggi 2-3 tumbak, untuk menghindarkan serangan. Kun Lun Khoai Hiap, pendekar aneh dari Kun Lun, Chiok Chok Hoan, melihat Fo A Chai telah merusak aturan, maka lantas lompat ke atas panggung untuk melawan. Dari pihak tuan rumah, mendadak Tokak Kwe Iong, Raja Setan Bertanduk I, Go Beng juga menyusul untuk memapaki Chiok Chok Hoan, dan suruh Fo A Chai menolong Leong Beng. Chiok Chok Hoan menghadapi lawannya sambil memberi hormat dan berkata, Go Kau Chu baik hati memberi pelajaran kepada ku si tua bangka, biarlah aku temani main-main beberapa jurus. Kita main-main dengan tangan kosong atau memakai senjata, terserah kepada Go Kau Chu. Go Beng tertawa dingin, ia membalas hormat, lalu menjawab, Sudah lama aku dengar Chiok Heng punya ilmu pukulan tangan kosong Kim Leong Chiang Hoat. Ilmu pukulan tangan agak emas, ada sangat lihai, mengapa tidak memperlihatkan beberapa jurus saja? Dengan tersenyum, Chiok Chok Hoan njot tubuhnya dan memutar. Ilmu pukulan Chiok Chok Hoan ini, melesat atau mengegos, semuanya dilakukan dengan gerakan badan sangat cepat. Go Beng sebelah tangannya menjaga dada, sebelah tangannya lagi dipakai untuk melawan serangan. Dua-duanya sama-sama orang yang ternama di kalangan Kang O, kekuatannya juga berimbang, sedikit kesalahan saja bisa mengakibatkan bencana hebat. Chiok Chok Hoan tahu Go Beng tidak mau melakukan serangan lebih dulu, maka setelah memutar sebentar, lalu menggunakan tipu pukulan Heng Leong Tem Jiao, naga mengulurkan leher untuk mengintai, lima jari tangan kanannya seperti gaetan, mencakar Go Beng. Dengan egoskan tubuhnya, Go Beng lewatkan serangan lawannya, dan tangan kirinya menyerang bunda kanan Chiok Chok Hoan, sedangkan tangan kanannya mengarah jalan darah Kiai Bun Hiap di dada kiri lawan. Kun Lun Kowai Hiap dengan cepat menarik kembali serangannya, tangan kirinya dengan gerak tipu Sin Leong Ho Hyat, naga sakti menjaga jalan darah, menahan serangan Go Beng. Sedang tangan kanannya dengan kecepatan kilat, mengarah samping dalam tangan kiri Go Beng. Serangan yang digunakan oleh Kun Lun Kowai Hiap ini adalah ilmu pukulan menembus udara, yang menggunakan tenaga dalam, digabung dengan ilmu pukulannya. Kim Leong Chiang Ho Hyat, ilmu pukulan naga emas, sehingga satu samberan angin yang sangat kuat, menyerang ke arah lawan. Go Beng Tau Selatan, maka juga mengumpulkan seluruh tenaga dalamnya, untuk menahan serangan lawan. Kekuatan dua jago ini ada seimbang, maka hanya terdengar suara satu gempuran yang hebat, kedua-duanya terpental mundur dua-tiga langkah, baru dapat berdiri lagi. Setelah berdiam sejenak, kembali maju ke depan untuk bertanding lagi, karena barusan telah mengadu tenaga dengan keras lawan keras, keduanya sudah dapat tahu kekuatan masing-masing, dengan diam-diam merasa terperanjat. Pertandingan babak kedua ini dilakukan sangat hati-hati. Pertandingan sudah berjalan seratus jurus lebih, akan tetapi masih belum diketahui siapa yang unggul atau yang asor. Tiba-tiba terdengar gobeng berseru nyaring dan cilcok hoan bersiul panjang, keadaan lantas berubah. Kalau tadinya bertempur sambil berputaran, sekarang adalah cepat lawan cepat, keras lawan keras, kedua-duanya bertindak sangat cepat, sehingga sukar dibedakan satu sama lain. Kunlun kowai hiap dengan mendadak tubuhnya melesat ke tengah udara, kemudian dengan melonjorkan kedua tangannya, dari atas menukik ke bawah untuk menyerang lawannya. Ini adalah salah satu pukulan yang aneh dan hebat dari ilmu silat. Kim Leong Chi yang hoat. Gobeng tahu keliahayanya lawan, maka tidak berani menyambuti serangan itu, ia lalu mengeluarkan ilmu pukulannya dari golongan perkut Sin Kun yang disebut Li Hun So Auk, membuyarkan roh. Tubuhnya bergoyang, sudah terhindar dari serangan Chiok Chok Hoan. Kunlun kowai hiap yang serangannya mengenakan tempat kosong, sedangkan Gobeng sudah lenyap dari depan matanya, ia tahu gelagat kurang baik, tanpa pikir panjang lagi, tangan kanannya lalu diputar balik ke belakang, untuk melontarkan serangan. Gobeng sedikit pun tidak akan menyangka Chiok Chok Hoan bisa berubah demikian cepatnya, maka tidak dapat kesempatan untuk mengelakkan diri lagi. Dengan terpaksa ia menyanggah dengan keras juga, kembali kedua-duanya terpental. Sesudah dua kali mengadu kekuatan, Kunlun kowai hiap insyaf, jika pertandingan diteruskan, belum tentu bisa merebut kemenangan, maka ia mau akhiri pertandingan, sebelum ada keputusan agar kedua-duanya tidak hilang muka. Ia buru-buru memberi hormat sambil langkat tangannya serta berkata, ilmu silat Gou Kau Chu sudah menyatakan sendiri, dan betul-betul sangat mengagumkan, lain kali jika ada kesempatan baik kita main-main lagi, sehabis berkata, lalu turun dari panggung. Gobeng tidak sangka lawannya akan mengakhiri sebelum pertandingan selesai, merasa heran juga, sehingga lama sekali berdiri menjublek di atas panggung. Pada saat itu, dari barisan tetamu telah keluar empat orang, dengan membawa senjata ruyung bertingkat tiga, dengan beruntun meloncat ke atas panggung. Empat orang gagah ini adalah Liok Siai Heng Tei atau empat saudara dari keluarga Liok di Seng Tzu Provinsi Sucuan, di daerah Sucuan mereka dikenal dengan julukan Seng Tzu Suhiap atau atau empat orang gagah dari Seng Tzu. Orang yang pertama maju segera memberi hormat kepada Gobeng Seraya berkata, kita empat saudara, biasanya bertempur dengan berbareng, jika cuan merasa tidak ungkulan, melawan sendirian, boleh minta bantuan dari kawan-kawan. Gobeng memandang mereka satu persatu, lalu menjawab dengan sikap yang dingin, aku sudah mendengar, bahwa Liok Siheng Tzu sudah biasa bertempur berbareng, dengan menggunakan barisan Suciotin, barisan empat gajah, untuk melawan musuh, tapi aku rasanya masih sanggup untuk melawan, tidak perlu pembantu, sehabis berkata lalu menghunus pedang perkut kiamnya, kemudian lantas memasang kuda-kuda, untuk menantikan serangan lawan. Empat saudara Liok lalu terpencari empat bagian, masing-masing berdiri di tempatnya yang sudah ditentukan menurut Suciotin. Setelah berkata silahkan masing-masing lalu mengeluarkan senjata ruyungnya yang dilekuk menjadi tiga tingkat, menyerang berbareng kepada lawannya. Dengan mengeluarkan suara di hidung, Gobeng angkat pedangnya untuk menangkis serangan. Barisan Suciotin dari empat saudara Liok, meski sudah terkenal di kalangan Kang O, tapi kali ini ternyata tidak berdaya menghadapi Gobeng, bertempur sudah lebih dari 50 jurus, masih belum dapat merebut kemenangan. Empat saudara Liok agak penasaran, mereka lalu merubah barisannya, penyerangan dilakukan secara bergilir, menyerang berbareng menjaga, dilakukan sangat sempurna. Dengan mengandalkan kekuatan dalam yang tinggi, Gobeng masih dapat bertahan, tapi bila pertandingan dilakukan terus, mungkin akan menderita kekalahan, maka ia juga rubah sikapnya, dengan tubuhnya yang enteng ia lompat ke kanan dan ke kiri sangat lincahnya, tapi Toh masih belum dapat kesempatan untuk melontarkan serangan, sedangkan seluruh badannya sudah bermandikan peluh. Fo'a Chai dan Tau Finghwee dari pihak Gobeng, melihat Gobeng agak repot melawan empat lawannya, masing-masing telah berdiri untuk segera memberi bantuan mana perlu. Tapi Gobeng masih tidak gugup, dengan tenang ia menyambut setiap serangan yang dilancarkan oleh pihaknya lawannya, tapi diam-diam memasang metu untuk memperhatikan setiap perubahan dari gerakan barisan lawannya. Ternyata lawan menggunakan taktik yang tiga bergerak dan yang satunya berdiam, peranan yang diam ini ialah menanti setiap kesempatan yang baik untuk melakukan serangan secara mendadak, maka jika orang ini belum disingkirkan, barisan empat gajah ini tidak bisa dipecahkan. Setelah mendapat tahu rahasianya untuk bikin pecah barisan empat gajah, ia lantas ambil keputusan nekat untuk merebut kemenangan. Ketika itu ia sedang berdiri menghadap ke depan, tiga ruyung lawannya dari tiga jurusan timur, barat dan utara telah menyerang bagian tengah tubuhnya laksana datangnya air bah, sedangkan Liu Klosem berdiri di belakangnya untuk menunggu kesempatan baik. Menghadapi serangan demikian, seharusnya mencelat ke atas untuk menghindarkan serangan, tapi tidak demikian dengan gobeng, ia telah mendekam tubuhnya ke bawah untuk mengasih lewat serangan lawan. Liu Klosem melihat kesempatan baik, lantas menyerbu ke depan, dengan ruyungnya ia melakukan serangan. Tindakan ini tepat seperti apa yang Gaudeng duga, ia tidak mau sia-siakan kesempatan yang baik ini, maka dengan kecepatan seperti kilat, ia telah menyerang kepada Liu Klosem. Serangan ini karena dilakukan secara tiba-tiba, dan Liu Klosem yang sudah ketelanjur menyerang, tidak keburu tarik kembali serangannya, maka dalam sekejap saja, pedang lawannya sudah mengancam dirinya, terpaksa ia mencelat ke kanan untuk berkelit. Tidak diduga bahwa gobeng, sudah tahu kalau ia akan lakukan gerakan ini, maka dengan sengaja ia lakukan gerak tipu untuk membingungkan lawannya, kemudian disusul dengan tindakan yang sangat cepat, menyerang Liu Klosem dengan tangan kosong yang hebat dari golongan perkut kau. Liu Klosem tahu bahaya, ia tidak berani lawan dengan kekerasan dan untuk menolong jiwanya dari ancaman kematian, ia menggunakan kedua tangannya untuk melindungi dadanya, kemudian melesat mundur. Meski dapat terlolos dari serangan, tapi Toh masih terkena samberan angin yang keras, sehingga terpental jauh dan jatuh di bawah panggung tidak ingat orang lagi. Terima kasih telah menonton!